Selamat malam kepada pendengar-pendengar di halaman BR Page Kisah kali ini saya mau kongsikan kepada Anda semua tentang kisah hantu pocong di Simpang, Kampung, Jawa, Tenomni Oke, kepada followers saya yang ada asal daripada Tenomni Kamu boleh komen di ruangan komen yang telah disediakan di bawah Jika kamu tahu ini berada di kolasan mana Pengongsi tidak pasti tahu dia punya nama sebenar Ataupun dia tidak kasih tahu identiti dia ini siapa Mungkin dia mau rahsiakanlah siapa dia Tapi ini adalah kisah benar berdasarkan kisah yang telah dia lalui sendiri bersama family dia ini Terpulang daripada Anda semua mau percaya ataupun tidak Ini adalah berdasarkan kisah benar yang saya kongsikan semula kepada Anda semua Jadi dijadikan cerita Ada satu family ini guys Mereka pergi majlis pengebumian dia punya nenek di daerah tambunan Bila selesai saja majlis pengebumian nenek mereka di tambunan Mereka terpaksa balik pada malam itu juga Sebab cuti bapak dia sudah habis So dorang kena balik malam itu juga lah Dorang macam pulang balik lah Begitu daripada tenom pergi tambunan Sebelum dorang balik pergi tenom nih Dorang kena bagi satu sepotong daging kerbau lah Sebab itu kerbau penuhnya adalah satu adat lah Untuk dibahagi-bahagikan kepada orang-orang kampung lah Macam sogit begitu semua Sepanjang perjalanan dorang ni daripada tenom pergi tambunan ni Beda apa-apa lagi yang berlaku nih guys So yang drive ni dia punya bapak Bapak dia ni mabuk lah Tapi mabuknya yang tidak berapa terlampau mabuk Masih sedar begitu So dorang ni satu family lah dalam kereta tu Rumpai kereta van lah untuk dalam perjalanan dorang ni Sebab mungkin dorang ada ramai sikit kan Jadi yang bangun sejak pada mas satu Bapak dia lah Sebab bapak dia drive Yang lain ni tidur sudah Sepanjang perjalanan dari temunan pergi tenom ni Tidak apa-apa yang berlaku Masa dorang sudah sampai di masuk kawasan kampung Kawasan mau masuk kampung Jawa ni Dorang sudah sampai di sana Bapak dia nampak satu benda Warna putih ni yang melintang di tengah jalan Masa satu bapak dia tidak pikir bukan-bukan lagi Sebab bapak dia kirmas satu Mungkin itu adalah bantal lah Dia cahap Melintang di tengah jalan Tapi bila kereta yang bapak dia pandu ni Mau sampai sudah dekat benda yang bapak dia nampak dari jauh ni Tiba-tiba bapak dia stop Bila bapak dia sudah stop ni guys Dia kasih bangun lah Uncle dia Maksudnya bapak dia punya cousin lah Bapak dia punya adik Mungkin lah Sebab dia cakap uncle dia lah Uncle kepada si pencerita ni So Uncle dia pun terbangun lah Terkejut Dia bagi tahu Yang ada benda di depan dorang ni Nah benda tu warna putih Melintang Jadi dorang dua ni terkejut lah Tapi dorang berdian Dorang tidak bercakap apa-apa lah Sebab dorang tahu benda tu Bukanlah bantal sebenarnya Itu adalah pocong guys Pocong yang melintang di tengah jalan ni Bayangkan Kalau kamu sendiri yang berada di Keadaan macam tu Apa yang kamu buat Kamu lari ke apa Tidak lah kan Mesti diam So bapak dia sama uncle dia ni Diam saja Tiba-tiba Pocong tu Dia berdiri guys Dia berdiri Dia melompat-lompat Masuk pergi di hutan Nah hutan sebelah tu Siring jalan tu Hutan rumput-rumput panjang lah Lepas tu ada pokok getah Nah so Dorang pun Teruskan sejalah perjalanan Tetapi Dalam perjalanan dorang ni Sebelum sampai di Pekan Denom Yang banyak lampu sudah ni Kereta yang bapak dia pandu ni Bapak dia cerita sama dia Rasa sangat berat lah Tidak seperti dalam perjalanan Daripada tambunan Pekan Denom ni Dengan saja Masa yang lepas Sejak kejadian Dorang nampak pocong ni Kereta bapak dia pandu ni Berat betul Macam yang ramai orang Dalam penumpang Begitu Yang lampu berat lah So Bapak dia pun tak ingat lah Pesan orang tua-tua ni Kalau kita bawa daging mentah Kita harus lah macam potong sikit Lepas tu kita buang So bapak dia buat begitulah Bapak dia potong Dia buang Dan bapak dia cakap lah Nah kamu punya ni Jangan ganggu kan ni Jadi selepas sejak bapak dia buat macam begitu Terus kereta yang bapak dia pandu pun Rasa ringan sejak Sampailah dorang di rumah Jadi keesokan paginya Bapak dia ni Bawa moto Bapak dia bawa moto Dia balik pergi tempat kejadian dorang semalam Bapak dia mau tengok Bila bapak dia sudah sampai Di mana tempat yang dorang nampak pocong semalam ni Bapak dia terkejut Rupa-rupanya Tempat yang dorang nampak pocong ni Di sebelah dia saja tu guys Adalah tanah perkuburan Islam Tidak jauh daripada Jalan raya Yang tempat dorang nampak semalam Cuma lima meter saja Belum tidak nampak kuburan itu Kalau pada waktu malam Sebab kuburan ni Dia terlindung rumput-rumput lah So tidak nampak Tapi bila bapak dia sudah sampai sana Bapak dia tengok Baru bapak dia perasan Yang ada tanah perkuburan Di sana Simpang Kampung Jawa Tenom So Kepada pendengar-pendengar Di halaman BRPage Ini adalah kisah benar Yang dikongsikan kepada saya Terpulang kepada anda Jika anda Mau percaya ataupun tidak Tetapi Ini adalah satu hiburan Untuk pendengar-pendengar Kisah seram So Kepada followers-follower saya Yang orang Tenom ni Kalau kamu tahu tempat ni Kamu boleh komen saja Ataupun Kalau kamu tahu tempat ni Memang sudah banyak kali terjadi Kisah-kisah seram Boleh saja komen Di ruangan komen Yang telah disediakan Di bawah ya Itu saja Dalam perkongsian saya Pada malam ini Jika anda ada perkongsian Boleh kongsikan kepada saya Melalui Laman Facebook page Borneo Reaction Ataupun melalui Gmail saya Selvin89 Alias Gmail.com Dan satu Jangan lupa subscribe Youtube channel saya Selvin Junior Dan jangan lupa Follow Facebook page Saya Borneo Reaction Dan satu lagi guys Saya minta kepada anda semua Untuk share kepada teman-teman anda Di luar sana Supaya saya lebih semangat Untuk mengongsikan Kepada Pendengar-pendengar Kisah seram Tentang Cerita-cerita seram Ataupun Cerita-cerita Mistik Kisah legendary Yang berada di Sabah So Bertemu lagi kita Di next perkongsian Kisah seram Tengah malam anda Terima kasih telah menonton